Diduga hendak putar arah di Jalan Nyos Sudarso, Tancung Priuk, Jakarta Utara, truk bermuatan gula ditabrak bus Transjakarta. Truk terguling dan muatan gula tumpah ke jalan. Kecelakan beruntun terjadi di Jalan Nyos Sudarso, Tancung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu pagi, ketika sebuah truk mengangkut gula yang hendak putar arah ditabrak oleh bus Transjakarta. Kecelakan ini menyebabkan truk terguling dan muatan gula tumpah ke jalanan. Sementara bus mengalami kerusakan yang signifikan. Menurut saksi mata, truk yang mengangkut gula menuju warakas berusaha untuk melakukan putar arah di Jalan Nyos Sudarso ketika insiden terjadi. Truk tersebut tiba-tiba ditabrak oleh bus Transjakarta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat tabrakan tersebut, truk terguling dan muatan gula tersebar di sepanjang jalan. Bus Transjakarta juga mengalami kerusakan pada boom berdepan dan kaca depan akibat benturan keras. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama dengan truk direk swasta dikerahkan untuk memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan dari lokasi kejadian. Proses evakuasi berlangsung dengan lancar, meskipun sempat menimbulkan kemacetan di sekitar area kecelakaan. Polisi langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sopir dari kedua kedaraan, baik bus Transjakarta maupun truk muatan gula, telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Proses penyelidikan akan menentukan apakah ada kelalaian dari salah satu pihak atau faktor lain yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang sedang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa!